hai hai sobat kicau gimana kabarnya semoga hari ini teman-teman baik-baik saja Oke di video kali ini saya akan berbagi kabar terbaru tentang burung anis gembang yang kemarin pernah saya review Nah untuk lebih jelasnya ini adalah burung yang kemarin saya dapatkan teman-teman bisa cek di video di deskripsi ini adalah burung yang dulu saya dapatkan dengan harga 300.000 pada saat usianya satu bulan bisa teman-teman lihat sedikit cerita untuk burung anis gembang seharga 300.000 ini dulu burung ini usianya masih satu bulan jadi kondisinya seperti ini burungnya itu cukup giras lalu kemudian saya memutuskan untuk memberikan dua tangkeringan Nah teman-teman untuk lebih jelasnya juga bisa melihat di video playlist cara untuk mengurangi burung anis gembang yang giras dan juga kelapakan disitu sudah saya bahas tentang penanganannya Nah untuk eksperimen bahannya yakni burung anis gembang ini Hai jadi untuk koleksi di rumah untuk anis gembang trotol itu jumlahnya ada tiga dua ekor itu yang satu bulu sarang kemudian yang satu ini adalah burung yang harganya 300.000 jadi ketika usianya satu bulan itu bulu-bulunya masih kurang rapih dan inilah penampakan kondisinya sekarang bisa teman-teman lihat ini ditandai dengan mulai mutasi ke bulu dewasa jadi pergantian bulu dari usia trotol itu mutasi bulunya cukup signifikan teman-teman biasanya dalam proses pergantian bulu dewasa itu tergantung ya teman-teman bisa cepat juga bisa lembat tergantung perawatan yang kita berikan ke burung anis gembang cuma rata-rata kalau burung anis gembang mengalami pastol itu paling maksimal satu bulan Hai jadi burung tersebut untuk perawatannya ini saya fokuskan ke kesehatannya terlebih dahulu jadi kalau burung yang mengalami pastol tentu membutuhkan banyak energi dan juga asupan nutrisi yang tercukupi nah kemudian perawatan yang saya lakukan dalam menangani burung yang pastol ini adalah untuk pengembunan ini tetap saya berikan namun yang saya kurangi adalah penjemuran nah untuk penjemuran ini ini saya tidak perlu saya lakukan cukup saya keluarkan saja pada waktu suri hari kemudian untuk pemberian extra putih ini saya berikan bagi 3 ekor jangkrik dan juga surinya kemudian untuk 2-1 kali itu saya berikan cacing plunker atau cacing untuk anis gembang nah dalam perawatan ini saya memfokuskan untuk memberikan pemasteran nah pemasteran ini fungsinya untuk menangkap bahkan juga menirukan agar burung anis gembang itu bisa menirukan burung kicauan yang lain jadi tidak monoton untuk suara burung anis gembang saja tapi bisa kita berikan variasi melalui pemasteran nah pemasteran ini harus dilakukan secara konsisten agar mendapatkan hasil yang maksimal tentunya ketika memberikan pemasteran ini saya lakukan pada waktu malam hari saja jadi untuk siang harinya tidak perlu kita berikan pemasteran nah burung pada siang hari itu kebanyakan aktif walaupun itu dalam keadaan pas trotol ataupun mabung jadi saya fokuskan pada malam harinya saja untuk memberikan pemasteran nah untuk teman-teman yang ingin mendownload pemasteran silahkan teman-teman di lihat atau di cek di playlist disitu banyak rekomendasi tentang pemasteran-pemasteran yang bisa kita berikan untuk burung anis gembang kemudian kalau untuk pemandian ini tetap saya berikan namun tidak terlalu sering biasanya saya memandikan burung anis gembang jika dalam keadaan pas trotol ataupun mabung itu saya melakukannya sebanyak dua hari sekali saja itu sudah cukup nah usahakan ketika burung anis gembang mengalami pas trotol maupun mabung itu dijawabkan dengan burung-burung anis gembang yang lain jika teman-teman itu memiliki burung anis gembang lebih dari satu maka kita cukup mengkaram dina atau menempatkan khusus agar burung anis gembang yang mengalami pas trotol itu fokus untuk merontokkan bulu-bulunya Oh ya teman-teman jika teman-teman memiliki burung anis gembang pada usia trotol itu perawatannya kita harus benar-benar maksimalkan agar ketika kita melakukan perawatan secara maksimal sejak usia trotol maka jika sudah dewasa burungnya itu tidak rewel maupun tidak susah untuk diterapkan dalam perawatannya lakukan pemandian ini seperti contohnya itu harus kita lakukan pada saat usia trotol nah kalau burung anis gembang jarang dipandikan pada saat usia trotol ketika sudah dewasa atau sudah lepas trotol biasanya burung anis gembang itu sulit untuk mandi ataupun sulit untuk masuk dalam keramba maka kita harus terbiasakan sejak usia trotol untuk tambahan extra puddingnya selain yang tadi saya sebutkan teman-teman juga bisa memberikan kerutu untuk kerutu ini juga bagus untuk proses mutasi ke bulu dewasa pemberian kerutu ini bisa teman-teman berikan sebanyak dua kali dalam satu minggu untuk pemandianya sendiri untuk perawatan burung ini saya berlakukan pada saat sore hari saja jadi ketika pagi hari itu saya tidak memandikannya dan yang paling penting karena kita memfokuskan untuk kesehatannya jangan lupa sesekali teman-teman berikan multivitamin nah untuk multivitamin sendiri itu bisa teman-teman cari di kiosk-kiosk burung biasanya banyak vitamin yang bermanfaat untuk kesehatan burung silakan teman-teman pilih sesuai dengan kebutuhannya dan untuk malam harinya teman-teman bisa mengerodong burung anis gembang pengerodongan ini maksud dan tujuannya ialah agar bulu-bulu burung tersebut tidak berserahkan kemana-mana dan inilah kondisinya burung anis gembang yang mengalami lepas torotol ini masih banyak terlihat bulu-bulu torotolnya jadi kalau teman-teman lihat apakah ini jantan atau putina ya kita nantikan saja jawabannya kalau teman-teman sudah mempunyai jawaban silahkan ditulis di kolom komentar ini adalah perbandingannya pada saat usia satu bulan dan usianya kini menginjak tiga bulan ini cukup dulu ini tentang update burung anis gembang torotol atau anis gembang 300k video ini bisa memberikan manfaat dan juga informasi serta memberikan motivasi dalam merawat burung terutama burung anis gembang selamat menikmati proses dan salam kicau maninya jangan lupa like subscribe dan dan juga komen salam kicau selamat menikmati